Inilah surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 2. Yesus Pembela Kita Anak-anakku, aku menuliskan ini kepadamu supaya kamu tidak melakukan dosa. Tetapi jika ada seorang yang berbuat dosa, kita mempunyai pembela yang membela kita di hadapan Bapak, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Yesuslah jalan untuk menghapus dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa semua manusia. Jika kita menuruti perintah Allah, kita tahu dengan pasti bahwa kita benar-benar mengenal Allah. Barang siapa mengatakan, aku mengenal Allah, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia seorang pendusta. Di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Barang siapa menuruti ajaran Allah, maka kasih Allah benar-benar mencapai tujuannya di dalam orang itu. Itulah caranya kita mengetahui bahwa kita mengikut Allah. Jika orang mengatakan bahwa ia hidup di dalam Allah, ia harus hidup seperti Kristus telah hidup. Mengasihi sesama Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu sekarang, melainkan perintah lama yang telah ada padamu sejak semula. Perintah lama itu ialah ajaran yang telah kamu dengar. Namun, aku menuliskan perintah baru juga kepadamu. Perintah itu benar di dalam hidup Kristus dan di dalam hidupmu. Kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar sekarang bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, namun dia membenci saudaranya seiman, dia masih berada dalam gelap. Barang siapa mengasihi saudaranya seiman, dia hidup di dalam terang, dan karena ia tidak ada yang terjerumus ke dalam dosa. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dan hidup dalam kegelapan, dan tidak tahu kemana pergi. Karena gelap itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena Kristus. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang telah ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapak. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang telah ada sejak semula. Aku menulis kepadamu, hai orang muda, karena kamu kuat. Firman Allah tinggal dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mencintai dunia ini, atau yang ada di dalamnya. Jika seseorang mencintai dunia ini, kasih terhadap Bapak tidak ada di dalam dirinya. Sebab semua yang ada di dunia ini, menginginkan yang menyenangkan diri kita yang berdosa, menginginkan yang jahat yang kita lihat, dan kesombongan atas yang kita miliki. Yang seperti itu tidak berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Dunia ini dan segala sesuatu yang diinginkan orang sedang menuju kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jangan mengikut anti-Kristus Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kamu telah mendengar bahwa anti-Kristus sedang mendekat, dan sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus. Itulah tanda bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Mereka berasal dari antara kita, tetapi sesungguhnya mereka tidak termasuk di antara kita. Jika mereka sungguh-sungguh termasuk di antara kita, mereka akan tetap bersama kita, tetapi mereka meninggalkan kita. Itu berarti bahwa mereka bukan termasuk di antara kita. Kamu telah menerima pemberian yang diberikan oleh yang kudus. Dengan demikian, kamu semua mengetahui kebenaran itu. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pedusta itu? Dialah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ia adalah anti-Kristus, yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Jika orang tidak percaya kepada anak, ia tidak memiliki Bapak, tetapi orang yang menerima anak, ia juga memiliki Bapak. Pastikan bahwa kamu terus mengikuti ajaran yang telah kamu dengar sejak semula. Jika kamu tetap tinggal dalam ajaran itu, kamu akan tinggal dalam anak dan Bapak. Dan inilah janji anak itu kepada kita. Hidup yang kekal. Aku menulis surat tentang orang yang berusaha menyesatkan kamu. Kristus telah memberikan pemberian khusus kepadamu. Kamu masih mempunyai pemberian itu. Jadi, kamu tidak memerlukan orang lain mengajar kamu. Pemberian yang diberikannya kepadamu mengajar kamu tentang segala sesuatu. Pemberian itu benar, bukan palsu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam Kristus seperti yang telah diajarkan pemberian itu padamu. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah dalam Kristus. Jika kita melakukannya, kita tidak takut pada hari itu apabila Kristus datang kembali. Kita tidak usah menyembunyikan diri dan malu apabila ia datang. Kamu tahu bahwa Kristus benar dan setiap orang yang berbuat benar adalah anak-anak Allah. Terima kasih telah menonton!